Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, program studi teknik industri reguler malam, kelas 20A. Di sini saya dengan kelompok. Ada, kelompok ini ada lima anggota. Saya Agung Kurniawan sebagai moderator. Ada Andika sebagai penjelas. Lalu ada Teddy, sama. Lalu ada Huda. Dan satu lagi, Rida Salsa. Rida Salsa berhalangan hadir karena ada kesibukan beliau bekerja. Jadi mohon untuk dimaklumit. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih telah melihat serta menilai hasil analisis kita terhadap pasal yang akan kita angkat. Pertama-tama, Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan serta keselamatan. Di dalam kondisi pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, stay at home. Tidak perlu keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sekiranya tidak penting. Oke, kita langsung masuk ke materi. Materi pembahasan ya. Undang-undang yang akan kita analisis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. dimana ini cakupannya tentang sistem pendidikan di negara kita, sistem pendidikannya seperti apa, tercantum, tertumpah semua di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Kita akan mengangkat pasal 40 berisikan dua ayat. Yang satu, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh, ada lima poin. Lalu yang ayat dua, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban, ada tiga poin isinya. Cakupannya tentang hak dan kewajiban pendidik serta tenaga kependidikan. Ya, untuk materi yang akan dijelaskan tentang pasal 10 ayat 1 akan mulai dijelaskan oleh saudara Teddy. Waktu dan tempat silahkan, Kang Teddy. Baik, terima kasih untuk Kang Agung. Di sini saya akan menjelaskan, tapi sebelum menjelaskan, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai pasal 40 poin-poinnya. Satu, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh. A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dari poin-poin tersebut, kami memperoleh analisis di sini. Dari A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. A. Penghasilan pekerjaan sesuai dengan UMR, UMK, atau UMK sesuai dengan penetapan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dari A. Gaji karyawan dan komponennya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ketenagaan kerjaan. Dan B. Guru honorer hanya dibayar Rp25.000 per jam tergantung dari pihak sekolah itu sendiri. Contoh lainnya, gaji pegawai yang hanya lulusan SMA atau SMK lebih besar daripada guru honorer. Sedangkan tanpa guru-guru pendidik mereka, dari usia dini sampai sukses hanya dibayar 10% per hari atau dari gaji mereka. Jadi, kesimpulannya, poin-poin ini sangat, bukan poin-poin, maksudnya kenyataannya sangat berempunturan dengan sila kelima. Dan poin Undang-Undang tersebut. Dikarenakan kenyataannya, guru honorer hanya mendapatkan penghasilan atau bayaran Rp25.000 per jam dari pihak sekolah. dan itu sangat-sangat tidak sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Karena bahan pokok maupun yang lainnya setiap tahun meningkat kebutuhannya. Seharusnya, bila kita melihat dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya guru honorer itu dibayar sesuai dengan UMR atau UMK sesuai dengan masing-masing daerah. Bila mana kita melihat guru honorer hanya dibayar Rp25.000 per jam, atau lebih sedikit dibandingkan guru-guru baru yang lulusan SMK atau S1, itu sangat tidak pantas. Dan poin kelima dari Pancasila itu sangat tirda berlaku dalam kenyataan kita saat ini. Dan contoh dari poin kelima Pancasila yang sesuai adalah mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Contohnya, guru non-PNS mendapatkan promosi untuk menjadi CPNS melalui tes PNS oleh pihak sekolah. Jadi, guru honorer sudah mendapatkan jam mengajar atau jam kelas untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar mengikuti tes CPNS. Ini menurut kami, ini sangat adil. Dan undang-undang ini sangat berkombinasi sama dengan Pancasila poin kelima, karena guru non-PNS, bila mana kerjaannya bagus atau dia sudah mengabdi kepada negara 10 tahun atau 20 tahun, seharusnya dia sudah diangkat menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS, atau ikut sertakan dengan tes CPNS oleh pihak sekolah maupun setiap daerah. karena itu sangat adil bagi guru-guru kita atau pejuang-pejuang kita yang ingin memajukan bangsa ini dengan cara mengajar terhadap anak-anak bangsa kita. Dan selanjutnya, saya akan serahkan kepada Huda. Terima kasih. Terima kasih, Kang Teddy. Saya akan menunjukkan apa yang dipresentasikan tadi. Memperoleh kemampuan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan yang terlaluan. Dan selanjutnya, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi poin sangat sesuai dengan sila kelima. Karena setiap pergerakan negara memperoleh dan memanfaatkan saran dan proses sarana dan belajaran untuk mencang kelancaran dan profesionalan. Poin ini sangat bertentangan dengan sila kelima yang mengacu pada keadilan sosial. Karena masih banyak sekolah-sekolah di luar daerah yang masih belum bisa dikatakan lampu-lampu menunjang hasilitas belajar di luar daerah. Dan selanjutnya, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Poin ini juga sangat bertentangan dengan sila kelima. Karena banyak terdapat daerah di luar daerah karena pelasarana jalan yang belum memadai. Yang dapat membuat para pelajar orang sekitar selaka karena asas jalan yang tidak memadai. Dan selanjutnya, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. selanjutnya, memperoleh pelatihan dan kembangan profesi dalam bidangnya. Terima kasih. saya akan dilanjutkan dengan teman saya, Andika. Terima kasih kembali. Terima kasih. pendidik, dan tenaga kependidikan. Harus pendidik tiga di pasal yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, menangis, dan biaya logis. Yang kedua, menyaiki kemampuan secara-perkuasa untuk menekan pendidikan, dan yang ketiga, memperlukan dan menjaga kembagaan dan ketentukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Untuk ayat, seorang pendidikan atau penanggapan kependidikan harus menciptakan suasana pendidikan yang punya yang berat, menangkan, kreatif, dinamis, dan biaya logis. Sejauh ini, berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan, setelah menemui pendidikan kurang lebih 12 tahun, suasana pendidikan dari masalah senangan, kreatifitas, dinamis, dan biaya logis, sudah banyak diimplementasikan para tenaga dan pendidik. Cara belajar dipercaya berbeda-beda dengan makna yang cukup banyak bagi para pelajar. Dinamika pelajaran-pelajaran pendidikan karena para pelajar mudah untuk serta bosan dipercaya lalu meletakar. Pesenangan dan aktivitas dipercaya dalam perjalan-perjalannya pelajaran karena kita sebagai harus tetap atau kemangat pembelajarannya. dalam arti kita membutuhkan kemangat dari pelajaran tersebut. Terakhir, implementasi para guru dalam hal-hal itu sudah dilakukan dengan waktu 2013 yang mengharuskan para sejarah untuk aktif dalam pembelajaran menjadikan suasana pelajaran lebih hidup dan dialogis. Banyaknya tanya-tanya serta diskusi menambah semangat pelajar dan untuk ayat-ayat seorang pendidik harus mempunyai komitif secara profesional untuk meningkatkan mutu penggantan mengenai kemampuan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan sudah banyak dilakukan karena dalam hal ini pendidik serta tenaga penggantan ikut kita dalam penggantan 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 yang dilakukan bagaimana penggantan dari ayat yang sama nah untuk seorang pendidik mampu meninggalkan teladan dan menjaga membagi membagi profesi dan kedudukan kesuai dengan kepercayaan yang diberikannya sedikit banyak yang menjadi kesuksesinya itu tidak menjaga nama banyak kepala lembaga profesi dan kerugian yang sudah kemban banyak kasus-kasus seperti guru mengandung pelecehan terhadap kulit dan lain-lain sebagainya saya mengaktivasi dari dari laman detik platform disana cukup hanya selesai yang melakukan penentangan terhadap kulitnya memang katanya guru itu digugu dan di guru menjadi penentang karakter kulitnya uniknya murid sangat-sangat banyak karakter yang berbeda beda dari perbedaan sikap karakter pelajar harus dari perbedaan sikap dan karakter harus mengikuti cara-cara yang berbeda dalam hal menyebabkan dikab dari para pelajar memang benar benar-benar dari ruang rar tapi apakah harus dihari ayat bahkan juga diletakkan disitulah penting tersebut dan tenaga kepemimpinan juga yang dipertahankan karena tidak ada peraturan bahwa mengandangnya akan melecehkan yang butuh sebabkan kepadai hal dan kasus ini juga berhubungan dengan sikap pancasa satu dan kedua hubungannya dengan menjelaskan menampakkan melesih-melesihkan dengan cara menyuruh dirinya berdiri hanya dengan memakai celana saja itu sudah cukup menilai aturan dalam agama dalam agama yang diakui mengajarkan tentang kedamaian dan tidak ada kesalahan hubungannya dengan yang ini tentang yang adil dan berada sudah jelas adil dan berada guru itu manusia manusia kekerasan itu jauh dari keadaan khususnya apakah ada jelas jika kekerasan dengan adil manusia disebut dengan adil bersama manusia jika dengan kekerasan dengan adil adil baik pastilah orang akan berikan dan terjadi kekacauan di mana-mana karena itu pendidikan karakter dan buruk harus lebih baik dalam membindah dalam membindah dari karena karena lagi-lagi bahwa guru itu diguru dan ditiru jika para murid meladani sikap penuh nyaya dan melecehkan maka sama dari etika panjang satu dan kedua mungkin sekitar ini adalah tentang pasal empat ayat ayat dua tentang didik dan perkewajiban berkewajiban saya kembalikan ke tanggung terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tentang analisis yang sudah kita buat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan Nasional saya akan sedikit menjelaskan kembali mungkin ada tambahan dari saya tentang kasus guru honorer bukan kasus ya mungkin sudah terjadi sudah banyak terjadi bahwa guru honorer hanya dibayar Rp25.000 per jam sedangkan profesi yang sama mungkin profesi yang sama cuma belum resmi ya honorer itu profesi yang sama seorang guru yang sudah menjadi PNS itu gaji cukup besar serta tunjangan yang cukup banyak mendapat gaji kurang lebih Rp3.000.000 per bulan belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya sedangkan guru honorer ini dibayar Rp25.000 per jam mereka pun cukup susah untuk mendapatkan untuk mendapatkan waktu untuk mengisi kelas jadi untuk guru honorer ini betul apa yang dikatakan rakan saya tadi bahwa hubungannya dengan sila kelima di Pancasila ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kurang kurang apa ya kurang di kurang masuk ya untuk kasus ini karena ya itu dia memang guru honorer itu belum resmi mungkin dibedakan karena guru yang sudah menjadi PNS itu mereka sudah mempunyai pengalaman yang lebih juga mereka lolos dalam tes CPNS cuma untuk guru honorer ini mereka pun ikut andil dalam pembentukan kualitas manusia khususnya siswa yang suatu saat mereka menjadi sesuatu yang berarti di dunia kerja nanti gitu nah itu lalu untuk poin yang ini ya poin D ini memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi ini oke betul juga karena instansi pemerintah maksudnya dalam hal ini sekolah juga mengikut sertakan para guru-guru yang memang sudah seharusnya mereka ikut menambah keterampilan mereka pengetahuan mereka tentang apa yang bisa menjadi sesuatu yang menjadi nilai plus untuk sekolah tersebut dan bisa diimplementasikan seperti mungkin keaktifan dalam hal sosialisasi sertifikasi pun jelas sekolah yang masih memiliki akreditasi B itu pasti mereka mengejar untuk menjadi akreditasi A dengan dibantu dengan sertifikat guru-guru yang sudah memadai di samping itu sekarang sudah banyak juga keaktifan dari para siswa tentang mencintai alam menjaga alam itu pun didamping dengan dosen atau guru yang sudah cukup mahir tentang itu karena mereka disekolahkan lagi mereka dikasih fasilitas untuk bisa menambah ilmu mereka lalu yang kita fokusin terhadap ayat 2 karena ya betul betul apa adanya mungkin saya kurang tahu dari awal kapan mulai adanya kasus tentang kekerasan guru mengani ayah murid pelecehan guru terhadap murid itu dia kembali lagi bahwa yang dijelaskan oleh rekan saya Andika guru itu digugu dan ditiru kalau memang guru itu seperti itu apakah wajar kita menirunya tidak kan itu jelas keluar dari sikap Pancasila sila ke satu dan kedua yang sudah dijelaskan saya mengambil pada kasus ini saya mengambil contoh tentang murid yang dihukum mungkin ya dihukum karena mungkin murid itu melanggar aturan hukumannya dia berdiri dengan hanya memakai celana dalam itu cukup memalukan ya sebagai guru yang pendidikan cukup tinggi mungkin bukan cukup tinggi malah sangat tinggi mereka sudah mungkin memiliki gelar master master sarjana di suatu ilmu mereka harusnya sudah lebih mengetahui tentang sikap yang harus mereka keluarkan yang harus mereka tunjukkan terhadap para siswa yaitulah uniknya para siswa itu berbeda-beda ada yang baik ada yang lugu ada yang nakal ya disitulah peran guru tentang karakter buildingnya karakter building siswa itu harus dibentuk dibuat oleh si guru itu sendiri masalah susah atau tidaknya itu berbeda-beda cukup beda karena ya disitulah peranan penting guru dalam meningkatkan sikap yang baik terhadap siswanya tidak hanya untuk di jenjang SD TK untuk jenjang SMA SMK SMP itu malah lebih riskan banyaknya penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh siswa cuma tapi ya balik lagi respon guru sikap guru menghadapi hal itu harus seperti apa apakah harus seperti kita keras dengan memukul bahkan sampai melecehkan ya itu menurut saya pribadi kurang kurang pas ya karena ya balik lagi anak disekolahkan itu bukan bukan untuk diseperti itu kan mereka belum tahu yang bagus yang benar itu seperti apa ya tolonglah ditirukan seperti apa sih yang bagus dan untuk kesabarannya juga tolong diuji juga gitu karena setiap guru kan paling paling harus sabar menghadapi siswanya apalagi siswa yang nakal mungkin seperti saya dulu di SMK tapi ya itulah Alhamdulillah mendapatkan guru yang ekstra sabar sehingga bisa sedikit-sedikit menambah nilai sikap yang baik terhadap saya juga beberapa orang yang beberapa siswa yang lebih nakal dari saya gitu ya itu mungkin penjelasan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf kami masih dalam tahap pembelajaran kami butuh masukan jika memang ada yang kurang mohon dimaafkan dan jika ada pertanyaan semoga bisa kita jawab tinggal ditanya aja bisa japri ke kita atau di grup mata kuliah Pancasila silahkan kita sharing karena disini kita pun masih belajar kita semua masih belajar kita belum paham belum sepenuhnya paham tentang undang-undang di Indonesia khususnya di undang-undang yang kita angkat analisis kali ini ya begitu terima kasih kepada partisipan kepada yang menonton presentasi ini juga terhadap teman-teman saya Teddy Uda Andika terima kasih sudah menjelaskan yang cukup jelas semoga ikmah dari presentasi yang kita presentasikan ini bisa bermanfaat untuk khususnya orang-orang yang sudah terjun langsung di lapangan tentang yang langsung menyentuh tentang undang-undang ini juga Insya Allah kalau nantinya kita mungkin bisa bisa jadi sebagai guru atau dosen yang menjadi pembentuk karakter pembentuk sikap pembentuk keterampilan dari para siswa kita bisa lebih memahami tentang kewajiban kita karena ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita Insya Allah hak kita pasti akan kita dapatkan malah lebih gitu mungkin cukup sekian oh ya satu lagi ya mungkin mohon maaf dari rekan kita Rida kali lagi tidak bisa hadir tapi beliau ikut menganalisis ikut andil dalam diskusi kelompok kita kali ini sampai dengan terbentuknya bahan materi kita kali ini terima kasih cukup sekian mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati